Intro Melalui Talenta, Anda dapat dengan mudah mengatur jadwal karyawan pada perusahaan Anda secara sistematis sehingga terhindar dari masalah-masalah penjatualan manual yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk membuat jadwal. Pada video tutorial kali ini, Anda dengan role Super Admin dapat mempelajari tentang cara mengatur dan menambahkan jadwal karyawan pada Attendance Settings di Talenta, baik secara satuan maupun massal. Untuk menambahkan jadwal satuan, masuk ke menu Setting dan pilih Account Settings. Pilih menu Time Management dan klik ini. Pilih tab ini. Perlu Anda ketahui, sebelum menambahkan jadwal, Anda perlu membuat Shift dan Break terlebih dahulu. Maka Anda akan diarahkan ke halaman ini. Klik ini, dan pilih Create Single Schedule. Isikan nama jadwal kerja pada kolom ini, dan isikan tanggal berlakunya jadwal kerja pada kolom ini. Centang pengaturan-pengaturan tambahan bagian Sharing sebilah diperlukan. Berikut penjelasannya. Centang ini apabila libur nasional akan diperhitungkan sebagai hari kerja. Centang ini apabila libur khusus yang ditentukan pemerintah diperhitungkan sebagai hari kerja. Centang ini apabila libur perusahaan yang ditetapkan pada menu kalender akan diperhitungkan sebagai hari kerja. Centang ini apabila jadwal kerja fleksibel diperlakukan pada karyawan. Pilih ini apabila perusahaan menghitung keterlambatan clock in atau absen masuk dari jadwal yang telah diatur. Atau, pilih ini apabila perusahaan menghitung clock out atau absen keluar yang lebih awal dari jadwal. Di bagian ini, Anda dapat melengkapi shift pattern sesuai dengan pola penjatualan pada perusahaan Anda. Klik ini untuk memilih shift yang Anda masukkan pada jadwal ini. Klik ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan repeat shift. Jika Anda mengaktifkan fitur ini, maka shift akan berulang dan Anda dapat menentukan hingga berapa hari shift tersebut berulang di sini. Klik ini untuk melihat rincian shift ini. Klik ini untuk menghapus shift pada daftar. Klik ini untuk menambahkan satu kolom shift pada daftar. Tombol ini dapat diklik apabila Anda sudah menentukan shift minimal satu hari pada daftar. Jika pola shift sudah dibuat dan sesuai, maka Anda dapat klik ini untuk meninjau jadwal kerja yang Anda buat sebelum disimpan. Berikut tampilan dari preview schedule. Fitur preview ini dapat Anda gunakan sebagai simulasi untuk melihat jadwal kerja yang terbuat dari schedule atau jadwal kerja. Klik ini untuk melihat tampilan calendar view. Klik ini untuk melihat tampilan list view. Klik ini untuk menyimpan jadwal kerja baru. Anda juga dapat klik ini apabila Anda ingin menyimpan dan membuat jadwal baru. Sehingga Anda akan diarahkan ke halaman create new schedule lagi. Atau ini untuk membatalkan tindakan menambahkan jadwal baru. Maka jadwal yang Anda buat akan masuk ke dalam daftar attendance active pada settings di urutan teratas berdasarkan jadwal terbaru. Klik ini untuk melihat rincian jadwal kerja. Klik ikon ini untuk melihat beberapa tindakan tertentu pada jadwal tersebut. Klik ini untuk membuat jadwal ini sebagai jadwal bawaan utama. Klik ini untuk menduplikasi jadwal. Klik ini untuk mengubah rincian jadwal. Jadwal kerja atau schedule yang Anda dapat edit adalah jadwal kerja yang belum pernah di-assign kepada karyawan. Klik ini untuk menonaktifkan jadwal kerja. Jadwal kerja tersebut akan berpindah ke tab inactive. Setelah jadwal kerja di-set inactive, maka schedule tidak akan dapat digunakan dan tidak muncul pada proses assign schedule. Apabila Anda ingin mengaktifkannya kembali, klik ini dan jadwal akan berpindah kembali ke halaman tab active. Anda dapat juga menghapus jadwal dengan mengosongkan karyawan yang telah di-assign ke jadwal terlebih dahulu dengan klik ini. Lalu hapus jadwal dengan klik ini. Gunakan tombol export di sini untuk mengunduh daftar jadwal kerja, yang mana juga Anda dapat gunakan sebagai template untuk melakukan update secara massal dengan klik tombol import di sini. Perlu Anda ketahui, schedule yang dapat Anda perbaharui adalah schedule yang belum ditempelkan pada karyawan. Anda dapat gunakan kolom search di sini untuk mencari jadwal kerja tertentu. Jika Anda perlu menambahkan jadwal secara massal atau bulk, klik ini dan pilih create bulk schedule. Unduh template jadwal kerja dengan format XLSX yang disediakan dengan klik ini. Lengkapi informasi dari jadwal kerja yang ingin ditambahkan sesuai dengan instruksi yang terdapat pada shift. Apabila Anda ingin memasukkan informasi shift pada kolom shift ID dan shift name, Anda dapat isikan sesuai dengan informasi yang ada pada shift list shift. Sistem hanya membaca shift ID. Kolom shift name hanya disediakan untuk membantu Anda dalam melakukan mapping shift ID dan shift name saja. Setelah template sudah dilengkapi dan disimpan, Anda dapat kembali ke halaman talenta, dan klik ini, dan pilih file yang telah Anda lengkapi sebelumnya, atau drag and drop file tersebut seperti ini. Klik ini dan tunggu jadwal diterapkan sistem. Jika berhasil, maka daftar jadwal kerja yang baru akan bertambah. Demikian panduan schedule settings pada talenta. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi talenta guidebooks. Di sini Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur talenta lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Terima kasih telah menonton!